Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini tanggal 17 Mei 2024 Kembali bersama dengan saya kita akan merandukan firman Tuhan Dari 1 Korintus Pasal yang ke-12 Ayat 1 sampai ayat ke-11 Dan firman Tuhan hari ini diberikan judul penolong yang memampukan Mari sebelum itu kita memohon pertolongan Tuhan lebih dulu Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan saat ini Kami bisa mendengar dan belajar firman-Mu Kami mohon Tuhan menolong dan menuntun kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara izinkan saya untuk membacakan ayat yang ketiga untuk kita semua Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh kudus Oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Sedemikian jauh membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara jika suatu hari ada orang nih Orang jujur, orang baik dan memang berniat untuk menolong ya Disclaimer dulu dari awal Dia memang baik dan menawarkan kita sebuah bisnis Kita menjalani satu usaha lah Tapi sayangnya usaha yang dia tawarkan Ini tidak sesuai bidang kita dan tidak pernah kita pelajari Contoh misalnya dia tawarkan untuk buka usaha jualan minuman boba Milti-milti gitu Nah ketika mendengar tawaran itu langsung pikiran kita apa? Ragu, ya kan? Aku bisa jalani nggak ya? Nanti bukannya untung malah rugi Buat bobanya aja aku nggak ngerti gitu loh Tapi orang ini meyakinkan kita bahwa dia yang akan modali Dia yang akan perlengkapi dan ajari kita bagaimana cara berbisnis Bagaimana cara buat bobanya Marketingnya gimana Modalnya itu nggak perlu dicari lagi Dia pasti sediakan Taunya apa kita tinggal jalani Kita tinggal jalani tok Kalaupun di tengah jalan kita gagal jalanin bisnis itu Orang itu janji akan datang lagi dan menolong kita Untuk kita bisa jalan lagi bisnisnya Nah, kalau misalnya ini terjadi nih Bener-bener terjadi dalam hidup kita Tawaran seperti itu datang Kita mau terima atau nggak Bapak Ibu? Menurut saya ya Orang waras mana yang mau menolak tawaran seperti ini? Ya kan? Yang sudah pasti kita diberikan apa yang kita butuhkan dalam bisnis itu Dipastikan bisnis itu bisa jalan Siapa yang nggak mau? Jadi sebenarnya Pertanyaan yang pas untuk tawaran pekerjaan seperti ini Bukan lagi kita mampu atau tidak mampu Karena pasti dimampukan Tapi yang lebih tepat adalah apa? Kita berani mau terima atau tidak Kita mau terima tawaran itu atau tidak Tergantung hati kita Nah, bisnis boba seperti ini Adalah gambaran sebenarnya Dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita Jadi dalam firma Tuhan yang kita baca barusan Paulus itu memberikan kita satu bocoran ya Bahwa ternyata Roh kudus lah loh Yang menolong kita Yang memampukan kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Tanpa roh kudus kita nggak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Tapi oleh karena roh kudus lah Kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan Nah, tapi roh kudus pekerjaannya bukan cuma itu saja Bukan pekerjaannya itu membuat satu orang percaya Selesai dia percaya Selesai pekerjaan roh kudus juga Enggak Tapi kalau dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Ayat-ayat selanjutnya Perikop-perikop selanjutnya Kita bisa melihat ternyata Roh kudus itu nggak berhenti bekerja loh Yaitu dia memperlengkapi kita Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah Pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah ini Jangan hanya dipagari dalam hal bergereja saja Bukan Tapi pekerjaan Allah itu luas Di dalam gereja ataupun di luar gereja Kalau orang itu mengerjakannya untuk Allah Untuk pelayanan dia di hadapan Tuhan Untuk pengabdiannya di hadapan Allah Itu pekerjaan kerajaan Allah Contoh Orang-orang yang melayani Tuhan dalam bidang pemerintahan Berpolitik Ataupun dalam bidang pendidikan Guru Ataupun yang berbisnis Semua itu juga membutuhkan karunia-karunia dari roh kudus Untuk memampukan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalamnya Jadi setiap orang dikatakan itu pasti diberikan Gak mungkin ada satu orang terlewat yang tidak diberikan Semua orang mendapatkan karunia dari roh kudus Kalaupun dia tidak tahu sampai hari ini karunia dia apa Itu bukan berarti roh kudus tidak berikan dia Tapi dianya, kitanya yang belum sadar mungkin Yang belum notice Apa karunia dia Tapi yang pasti satu orang pasti diberikan Karunia yang dia butuhkan Tergantung Tuhan menaruh dia di mana Tergantung ladang dia di mana Di situ juga Tuhan memberikan kita Karunia yang kita butuhkan Sesuai dengan apa yang kita hadapi di sana Pekerjaan apa itu Karunianya beda juga Nah Bapak Ibu Saudara Jadi sebenarnya seperti bisnis boba tadi ya Ketika kita menjalani panggilan Allah Melakukan pekerjaan-kerajaan Allah Dalam pelayanan di dalam gereja Ataupun di luar gereja Pergumulan kita itu Jadi bukan lagi tentang Kita mampu atau tidak mampu Ketika Musa dipanggil Tuhan Untuk menghadap Firaun Apa jawab Musa kepada Tuhan Aduh aku gak mampu Tuhan Aku gak pandai bicara Iya kan Musa merasa tidak mampu Tapi apa yang Tuhan katakan Apakah Tuhan langsung cari orang lain Gantiin Musa Enggak Musa tetap harus menjalani panggilannya Urusan mampu gak mampu Tuhan yang perlengkapi Artinya apa Di dalam Kisah itu kita lihat Tuhan memberikan Harun Jadi juru bicaranya Musa Menutupi kekurangannya Nah sama Roh kudus itu juga Menutupi Kekurangan atau Kelemahan kita Dengan karunia-karunia Yang daripada Allah Memampukan kita Memperlengkapi kita Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan Allah Atau Panggilan Allah Yang Allah berikan kepada kita Jadi Urusan mampu atau tidak mampu Itu urusan Roh kudus Yang memperlengkapi Pergumulan kita Itu lebih kepada Sebenarnya ya Mau atau tidaknya Menerima panggilan itu Itu kembali lagi Ke hati Karena Tuhan juga Memberikan kebebasan Sebenarnya kepada kita Hati kita bisa menolak Ataupun menerima Tapi jangan jadikan Alasan lagi Untuk ke depan Bahwa aku tidak mampu Aku Pasti mampu Kita pasti mampu Oleh karena roh kudus Detik ketika kita berkata Aku mau Tuhan Kita putuskan dalam hati Aku terima panggilan ini Aku terima pelayanan ini Tuhan Detik itu juga Percayalah Roh kudus Akan Memampukan kita Memampukan kita Melakukan Bahkan menyelesaikan Panggilan dan pekerjaan Allah itu Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Ketika kami hidup di dunia ini Kami tidak seorang diri Tetapi ada Tuhan Ada roh kudus Yang menuntun Dan memperlengkapi kami Firmanmu sudah berkata Dengan jelas Bahwa kami semua Diberikan karunia-karunia Tersendiri Yang kami butuhkan Sesuai dengan panggilan Tuhan Kepada setiap kami Tuhan Ajari kami Untuk taat Untuk ke depan Ketika Tuhan memanggil kami Untuk melakukan Satu pekerjaan Yang mulia Pekerjaan kerajaan Allah Kami tidak Seharusnya lagi Berpikir Apakah kami Mampu atau tidak Karena ternyata Roh kudus Selain memampukan kami Sekarang tinggal kami Yang mau taat Atau tidak Dengan panggilan Tuhan Kiranya Tuhan juga Yang menolong kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin